Tidakkan anak cucumu dalam keadaan mampu-mampan secara ekonomi, khairun lebih baik. Min antada'ahum alatan, daripada kau biarkan mereka miskin, susah, melarat. Kada'al fakru'ayakuna kufran, hampir saja kefakiran, membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir, tipis setipis kulit bawah. Tapi jangan gara-gara takut, lalu kita menghalalkan segala cara. Alim tu'anna rizqi, layakuduhu wairi. Aku tahu bahwa rizkiku tidak akan mungkin diambil oleh orang lain. Kalau sudah rizqi kita, berkumpul seluruh orang di dunia ini untuk menghalanginya, tidak akan. Kenapa? Karena itu memang sudah ketetapan Allah. Tapi jangan gara-gara ini besok, saya takut juga menyampaikan model-model begini. Besok semuanya tak ada yang mencari nafkah. Bang, bang, bang. Apa yang tak pergi kerja? Kalau sudah ditetapkan untuk kita, tak akan mungkin diambil oleh orang. Makanya dengar pengajian itu, itu dengar dari awal sampai akhir. Jangan kau dengar yang potong-potong itu saja. Belilah paket agak 4 giga. Al-Jannat wa na'imu haa sa'adu lima yusalli Ini kan casingnya saja ini. Bulu, rambut, kulit, lemak, tulang, sum-sum, kuku, darah. Ini casingnya saja. Isinya di dalam adalah roh. Roh itu mesti hidup dia. Menghidupkan roh itu bukan pakai nasi. Menghidupkan roh itu bukan pakai duit. Menghidupkan roh itu adalah connecting. Menghidupkan, menghubungkan dia dengan penciptanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang itu, kata Nabi, Masalul lazi yazkurullah wa lazi la yazkurullah. Terubamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tak mengingat Allah. Kamasalil hayi wal mayit. Seperti orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang hidup? Orang yang makan. Siapa itu orang yang hidup? Orang yang minum. Siapa itu orang yang hidup? Orang yang berjalan. Kata guru biologi. Tapi dalam Islam, orang yang hidup adalah orang yang connecting, mengingat Allah. Itulah orang yang hidup. Ini semua yang hadir, ini semuanya hidup. Kenapa? Karena dia mengingat Allah. Ada pun orang yang tak ingat Allah, maka sesungguhnya dia mati. Maka sesungguhnya kita sedang berkawan dengan zombie-zombie. Karena mereka adalah mayat-mayat berjalan karena tak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu berzikir mengingat Allah. Alladzina yazkurunullah. Orang-orang yang berzikir mengingat Allah. Waqiyaman, waktu tegak. Waqu'udan, waktu duduk. Wa'ala jinnubihim, waktu berbaring. Waktu berjalan, dia ingat Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu duduk, dia ingat Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Waktu berbaring, dia ingat Allah. Bismillah, Allahumma, ahliya wa'am. Jangan baca sekarang. Banyak juga orang sedang pengajian bacanya itu. Setelah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada tempat muhinta. Tidak ada minta tolong. Tidak ada. Tapi kita tetap berobat. Tetap periksa. Tetap ke rumah sakit. Itu namanya ikhtiar dan usaha. Tadi mobil motor bapak ibu itu dikunci apa tak dikunci? Dikunci. Apakah mengunci sepeda motor itu merusak tawakal kita kepada Allah? Tidak. Ini pengajian ini. Dicatat. Yang tak bisa nyatat, direkam. Apakah dengan merekam pengajian ini lalu merusak tawakal kita kepada Allah? Tidak. Ini usaha. Ini ikhtiar. Demikian juga dengan kehidupan ini ada usaha kita. Buah itu sudah matang. Tapi dia mesti dijolok supaya jatuh ke bawah. Ini memanglah dikhususkan untuk saya. Ini air minum ini. Ini untuk saya. Tapi kalau tak ada usaha saya untuk memegang gelasnya, memasukkan ke mulut, menganga aja. Mau dia masuk ke dalam? Tidak. Harus ada usaha. Harus ada ikhtiar. Tapi jangan terlalu bersandar kepada ikhtiar. Kalau sudah untuk kita, maka tidak akan mungkin berpindah kepada orang lain. Apa kata pepatah orang Melayu? Rezeki musang tak ditangkap harimau. Kalau lah Rezeki musang ditangkap harimau, sudah lama musang itu musnah. Tapi buktinya harimau makan, musang pun makan. Ada pula musang bubulu ayam, lain makannya. Nah, oleh sebab itu, maka jangan takut, jangan cemas dalam hidup. Takut. Ditanamkan dalam hati itu ada rasa takut, rasa cemas, rasa ngeri. Kenapa orang korupsi? Gara-gara tak? Takut. Nanti pensiun makan apa? Nanti anak makan apa? Nanti cucu. Gimana? Gimana persiapan? Alhamdulillah, Pak Ustadz. Saya untuk pensiun sudah saya persiapkan ada 100 pintu kos-kosan. Di mana? Sana. Eh, itu nampak aku tak ada kok. Baru pintunya aja, Pak Ustadz. Saya buatkan rencana, lantai ini, segala macam. Karena ketakutan, ketakutan, ketakutan. Salahkah kita meninggalkan anak cucu keluar dari dalam keadaan miskin? Antada'awara sataka'agnia. Kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan mampu-mampuan secara ekonomi, khairun lebih baik. Min antada'awalatan. Daripada kau biarkan mereka miskin, susah, melarat. Kada'al fakru'ayakuna kufran. Hampir saja kefakiran. Membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir tipis setipis kulit bawang. Tapi jangan gara-gara takut lalu kita menghalalkan segala cara. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin diambil oleh orang lain. Kalau sudah rezeki kita, berkumpul seluruh orang di dunia ini untuk menghalanginya, tidak akan. Kenapa? Karena itu memang sudah ketetapan Allah. Tapi jangan gara-gara ini besok, saya takut juga menyampaikan model-model begini. Besok semuanya tak ada yang mencari nafkah. Bang, bang, bang. Apa yang tak pergi kerja? Kalau sudah ditetapkan untuk kita, tak akan mungkin diambil oleh orang. Nah, kalian dengar pengajian itu, dengar dari awal sampai akhir. Jangan kok dengar yang potong-potong itu aja. Belilah paket agak 4 giga. Setelah-telah yang dimuliakan Allah SWT, keyakinan itulah yang ada dalam diri Pak Gubernur. Keyakinan itulah yang ada dalam diri Bapak Bisnismen pengusaha kita. Mereka hanya buka usaha, setelah itu dia serahkan pada Allah, dipanggilnya, dijemputnya rezeki itu dengan azan. Jadi saya mampir ke rumah makan, ke restoran, sampai dua kali waktu sholat, dua kali azan. Saya tanya, mana musolah masjid? Tidak ada puasan. Azatnya di sini. Baru inilah saya dengar ada azan dari restoran. Azan. Sholat kami di atas. Tidak semerdu itu. Di bawah itulah sekiru. Tapi bangga kita. Bangga kita. Lalu kami tanya, oh jadi azannya di restoran ini? Iya. Lima kali? Enggak lah Pak Ustadz. Subuh kan belum buka. Oh iya. Artinya apa? Jeput rezeki itu dengan meminta kepada dia yang punya rezeki. Bukan minta kepada makhluk. Bersandar kepada makhluk akan kecewa. Hari ini menjadi kawan, besok berubah menjadi lawan. Hari ini menjadi orang baik, besok menjadi musuh. Oleh sebab itu tak ada tempat meminta, kecuali kepada dia. 17 kali kita ulang sehari semalam. Iya kan amudu wa iya. Wa iya kan astain. Oleh sebab itu maka hidup ini kita bersahak. Masa lalu tak dapat kita ulang. Masa akan datang pun remang-remang. Tak tahu kita. Masa inilah kita nikmati dengan beribadah. Ada yang bisa menjamin bahwa besok pagi dia masih hidup? Siap-siap. Jadi kalau Ustadz mati besok pagi, selesai. Habis tak beli akbar. Kalau Ustadz masih hidup besok pagi, kalau kau hidupkan aku besok pagi ya Allah, tambahkan amal soleh. Kalau kau matikan aku malah, amin ya Allah. Berhenti dari segala perbuatan dosa. Hidup ini kan cuma singgah sebentar. Ustadz dari mana? Dari Pekanbaru. Mau ke mana? Mau ke Bukit Tinggi. Di mana Ustadz singgah? Singgah ke Medan. Tausiyah terakhir di Masjid Muslimin. Habis itu pergi kami ke Bukit Tinggi. Selesai. Say goodbye. Dah. Habis. Hidup ini pun begitu juga. Singgah sebesar di dunia. Habis itu nanti masuk ke liang lahan. Tunggu hari kiamat. Habis itu masuk ke surga. Semuanya yang hadir di masuk ke surga. Semuanya yang di luar itu agak lama sikit. Tidak. Tak ada itu. Pokoknya semuanya masuk ke surga. Masuk ke surga itu tak sendiri. Berjamaah. Bersama-sama. Beramai-ramai. Jamaah Masjid Muslimin J.C.T. Johor. Medan Sumatera Utara. Masuk ke surga itu. Gubernur dulu. Yang ada tanda tangan itu lah. Dia menurut tanda tangan. Itu dulu. Habis itu baru. Habis itu barulah ketua, sekretaris, pendahara. Ustaz ini ngomong, ini ngawur. Ada dalilnya. Man kala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Daqala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasti masuk surga. Ini banyak pula yang ragu dia masuk surga. Kau gimana? Entahlah, Pak Ustaz. Aku gak yakin kali. Gimana kau tak yakin masuk surga? Nabi menjamin. Man kala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk surga. Cuman jangan sampai transit. Itu maka kita selalu minta doa. Janganlah transit. Ya Allah. Mana doa yang jangan transit di kawasan? Rabbana atina fidunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qinah. Itulah artinya. Jangan transit. Itu wa qinah azabat nar. Bahwa kita pernah buat salah, buat silap, buat dosa. Solat sunat dua rakaat. Solat sunat tau. Taubat. Bukan tocu. Solat sunat taubat. Usolli sunatat taubat. Rakaataini lillahi ta'ala. Kalau terkait dosa kepada Allah. Kalau kepada manusia, minta maaf. Saya tak pernah malu segan untuk minta maaf. Kepada bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maukah bapak ibu memaafkan silap salah saya? Belum selesai lagi. Oleh sebab itu, jangan malu minta maaf. Pak Ustaz saya sudah minta maaf, tapi dia tak memaafkan saya. Bukan urusan. Yang penting kita udah minta maaf. Masalah dia maafkan atau tidak, itu bukan urusan. Tapi jangan pula kita cakapkan begitu. Jangan pula besok pagi datang. Aku minta maaf sama kau. Terserah itu, terserah kaulah. Mau kau maafkan atau tidak. Bukan begitu. Oleh sebab itu, kita ini jangan sampai ada menzolimi orang. Menyakiti orang. Menganiaya orang. Menempeling orang. Memukul orang. Menteror orang. Menyantet orang. Masalah kita dianiaya orang. Masalah kita diajik orang. Sesungguhnya pahala dia sedang mengalir. Transfer. Tak berhenti kepada kita. Makanya adik-adik, tengok itu haters-haters yang mengejek-ejek membuli saya. Pernah kalian tengok saya balas ceci maki di Instagram? Pernah? Tak pernah. Orang saya tak tahu passwordnya. Setelah kalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hidup ini kita ikuti saja realnya. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Kita berikhtiar. Setelah itu kita minta kepada Allah. Apa yang baik menurut engkau ya Allah. Kalau memang baik, berikan. Tapi kalau menurut ilmu engkau tak baik, alihkan. Banyak orang menyusun sesuatu. Setelah itu dipaksanya Allah mengikuti kemauan dia. Ya Allah, aku minta begini. Kalau kau tak kasih, parah kali lah. Gimana kita paksa Allah? Saya ingat dulu. Ada orang cerita ke saya. Ustaz Somad. Itu Bapak Gubernur Sumatera Utara itu. Kalau dia mau memikirkan karirnya. Bisa dia sampai bintang empat. Bisa dia pakai lebih daripada itu. Tapi ada yang dikorbankan ya Pak Ustaz. Dia turun selangkah demi untuk menyelamatkan Sumatera Utara. Itulah usaha dia. Kalau setelah itu tidak juga, serahkannya kepada Allah. Orang cerita ke saya. Oh begitu. Banyak orang berasa gerusuk, seradak, seruduk. Menanduk ke depan, menghipah ke belakang, mengikut ke kiri. Menghalalkan segala cara. Oleh sebab itu dalam Islam mungkin kita berusaha saja. Dulu saya kalau ceramah di mana-mana, dipanggil sama protokol. Berikut ini, mari kita dengarkan tausia yang akan disampaikan oleh Dr. Abdul Soan. Padahal waktu itu saya masih LCMA. Lagi cemas menghadapi anak-anak. Maksalah klarifikasi. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya belum doktor. Tapi dalam hati saya yang paling dalam, saya mau kuliah. Datang adik kelas saya dapat beasiswa. Dia dapat beasiswa program 5.000 doktor. Mendaftar dia, diajaknya saya daftar. Dia dapat beasiswa. Saya tiga kali mendaftar, tak dapat-dapat beasiswa. Entah apa salah saya. Lalu kemudian setelah itu, 24 Desember 2019, sidang. Dibacakan oleh Profesor Dr. Ali Omar Al-Ma'ruf Ali. Dengan ini kami bacakan hasil sidang. Abdul Soan mendapat gelar PhD Doktor of Filosophy. Dengan judul disertasi. Syekh Hashim Ash'ari wa asharuhu wa jihaduhu wa juhuduhu fi khidmatis sunnah fi Indonesia. Dengan nilai, Komlau. Wah, viral. Desember. Abis itu bulan Februari pergi saya ke Brunei Darussalam. Datang Pak Rektor Universiti Islam Sultan Sarif Ali. Diserahkannya satu lembar besar penyerahan. Dengan ini kami lantik Abdul Sohman sebagai visiting profesor. Mohon nanti Ustaz kalau kemana-mana tulis itu di belakang nama Ustaz Profesor Abdul Sohman. Tak pernah saya cari-cari. Tak pernah saya minta-minta. Tak pernah sekalipun saya minta kepada Allah. Ya Allah, kasihlah aku Profesor aku membuat kartu nama sebesar amplop. Tak apa. Sampai sekarang saya tak punya kartu nama. Tak ada kartu nama. Makanya sekarang segan kadang kalau jumpas-jumpas dengan pejabat itu. Ini kartu nama saya Pak Ustaz. Tak ada kartu nama. Sampai sekarang. Karena kalau saya buat panjang sekali itu. Datuk Seri Ulama Setia Negara. Kayi Jaga Mangkudilaga. Profesor Dr. Abdul Sohman. LCD, SE, PHD, MA. Panjang kali. Dua kali tiga baris. Tapi di mana-mana saya minta supaya tulis pendek saja. Tiga huruf cukup. Uwas. Ini deh. Ini dikasih orang. Sedara kini muliakan Allah SWT. Saya cerita ini ke anak-anak bapak, ke anak ibu. Untuk motivasi dia supaya belajar. Aku tak perlu mengenalkan diriku kepada lovers. Karena mereka mencintai aku. Dan aku tak perlu menjelaskan diriku kepada haters. Karena itu tak merubah keyakinan mereka terhadap aku. Tapi perlu ku ceritakan kepada anak-anakku. Untuk membangkitkan semangat mereka belajar. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Kenapa disebut negeri Cina? Karena itulah negeri yang paling jauh. Dari kota Makkah. Dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ada makna kedua. Karena peradaban yang luar biasa. Waktu itu kertas. Ada bapak ibu mendengar Quran itu ditulis di kertas zaman Nabi. Tidak ada. Kertas ditulis di pelupah korban. Kertas ditulis di tulang onta. Kertas ditulis. Waktu itu yang ada kertas adalah di negeri Cina. Nabi ada menyebut. Utulubil ilma walau bis sin. Sin. Karena waktu itu mereka membuat bubur kertas dari bambu. Bambu itu mereka buat bubur. Lalu kemudian dijemur kering. Itulah dia menjadi kertas. Lalu kemudian datanglah masa berikutnya. Quran ditulis di kertas. Sampailah kita hari ini. Jadi jangan bayangkan Quran itu turun dari atas langit. Kertas turun. Tidak. Quran itu adalah suara. Yang masuk ke telinga Nabi. Setelah itu Nabi membacanya. Didengar oleh sahabat Nabi. Sahabat membacanya. Didengar oleh tabi'in. Tabi'in membacanya. Didengar oleh tabi'in. Sampailah ke guru-guru kita. Sampailah ke kita hari ini. Sampailah ke kari tadi. Oleh sebab itu ayat yang pertama turun. Kita disuruhnya selalu membaca. Baca dan membaca. Tengok bule-bule itu. Di airport menunggu pesawat. Baca. Orang kita. Tubal betul buku. Untuk bantau. Setelah itu yang dimulihkan Allah SWT. Maka. Masa depan ini. Adalah bagi orang yang punya semangat luar biasa. Tapi kalau sudah semangat ini tak ada. Duit banyak. Kehilangan semangat. Angka bunuh diri terbesar di dunia. Bukan di Afrika. Negeri yang miskin susah melaruk. Tidak. Angka bunuh diri terbesar di dunia. Bukan di Indonesia. Angka bunuh diri terbesar di dunia. Di Amerika. Orang-orang kaya bunuh diri. Karena putus. Putus asa. Bukan putus belanja. Putus asa. Diminumnya. Mati. Menabrakkan mobil. Mati. Terjun dari atas gedung bertingkat. Mati. Dan mereka bawaannya ketakutan aja. Orang di Amerika itu bawaannya takut. Takut. Cemas. Kalau dia duduk-duduk di tepi pantai takut. Apa yang ditakutkan ya? Naik makhluk dari dalam laut itu. Namanya Godzilla. Kalau dia duduk-duduk tengah malam depan rumah nengok langit takut. Apa yang ditakutkan ya? Turun makhluk yang ngencas itu. Alien. Menengok mobil parkir pun dia takut. Takut dia mobil ini berubah jadi makhluk. Transformer. Makanya mereka kena penyakit tak bisa tidur malam. Nama penyakitnya insomnia. Kita tak ada. Tak ada kita. Tak ada rasa takut itu dalam hati kita. Malah berapa banyak orang ketidur aja bawahnya. Mereka naik mobil mewah. Mercy. Sampai tak tumpah-tumpah air minum. Tak bisa tidur. Kita naik sudaku kelewatan gam. Masih ada sudaku di mana? Alhamdulillah. Mereka tak bisa tidur dua hari dua malam. Sampai makan. Sampai pakai narkoba baru bisa tidur. Kita tak. Asal nampak muka ustaz itu memuam. Kecuali jamaah masjid muslimin JST. Tak ada dari tadi. Aku tengok semua. Apalagi yang berdiri-berdiri itu. Cimana mau mengantuk berdiri? Masya Allah. Tadi saya mulai ceramah ini jam 9 kurang 15. Nanti 10 menit lagi jam 10 kurang 15. Baru saya jawab pertanyaan. Belum habis sudah nampak kartu kuning. Sedara aku yang dimuliakan Allah SWT. Judul yang dikasih sama saya. Bagaimana membangkitkan semangat. Karena kalau sudah semangat. Orang Melayu itu. Kalau dia semangatnya turun. Dibuatnya tepung tawar. Kalau orang Aceh namanya pesejok. Kalau orang Batak namanya upah-upah tondi. Sama. Diambilnya beras dikasihnya kunyit. Horas. Diambilnya air dikini-kini. Itu kata dia untuk membangkitkan semangat. Itu tradisi. Lokal wisdom. Tapi sebetulnya dibalik itu adalah ingin memberikan semangat. Dikasihlah ayam. Lalu kemudian dipanggang kasih kulit kuning. Diangkatkan kepalanya. Semangat kok ya. Semangat ya. Apa tak semangat? Sebesar-besar ini suapnya. Magap-magap kan saya ingin semangat. Anak-anak sekarang caranya tidak lagi pakai balai-balai itu. Apa dibuatnya untuk ngasih semangat? Surprise. Pas hari ulang tahun buka bintu. Diikatnya tiang listrik. Pas hari ulang tahun dipukulkannya telur busuk kepala. Siram air comberan. Nah koslet mati. Bukan begitu cara membangkitkan semangat. Membangkitkan semangat itu adalah beribadah. Membangkitkan semangat hidup adalah menengok orang mati. Tadi saya ziarah ke makam. Dulu kerajaan Delhi ini. Sultan. Dipimpin oleh sultan. Tapi dalam bidang agama dipimpin oleh mufti. Kalau bidang negara dipimpin oleh sultan. Di bidang agama dipimpin oleh mufti. Muftinya tamat langsung dari Masjidil Haram. Namanya Sheikh Hasan Ma'zum. Siapa namanya? Sheikh Hasan Ma'zum. Lalu kemudian Sheikh Hasan Ma'zum ini punya murid. Namanya Sheikh Muhammad Arshad Talib Lubis. Tadi saya dibawa ziarah ke makam. Di sungai Kerang. Saya Kerang. Dekat sungai. Kalau disuruh cari tak ingat saya lagi. Sampai disitu duduklah saya di makam. Oh Tuhan Sheikh. Tertulis di Nisan. Meninggal tahun 1972. Dulu waktu saya sekolah di Mu'alimin Al-Wasliyah Medan. Jalan Sisingamang Raja. Komplek Unifah. Kami belajar ilmu istilah hadis. Hadis Su'i. Hadis Do'i. Hadis Hasan. Hadis Maudho. Itu yang menulis kitabnya. Itulah yang punya kubur. Itulah yang ada di kubur itu. Sheikh Muhammad Arshad Talib Lubis. Menulis kitab ilmu hadis pakai bahasa Arab. Padahal Lubis. Lubis itu marga orang Arab. Atau orang yang tak penulis latar. Tapsir. Mandailing Natal. Tapi menulis kitab pakai bahasa Arab. Abdul Somad sekolah di Arab. Kitabnya bahasa Indonesia. 37 masalah populer. 99 tanya-jawab sholat. Itu ada dua kali maksudnya selalu berhenti. Bagaimana? Saya tanya di mana anak-anak almarhum ini? Tinggal satu lagi Pak Ustadz di Jakarta. Rumah almarhum di mana? Masih ada lagi Pak Ustadz mau dijual dijadikan museum. Ternyata kalau kita meninggal dunia. Habis. Tapi bukunya masih ada. Dan tak berhenti. Orang Sumatera Utara ini mendoakan dia. Jadi lama saya berpikir. 72 beliau meninggal. Dua tahun lagi berarti setengah abad. 50 tahun sudah meninggal. Tapi orang masih ziarah ke makamnya. Orang masih mendoakannya. Pergi pula kami ke Maktab Islamiyah Tapanuli. Tempat berkumpulnya dulu ulama-ulama di Sumatera Utara. Sebelum berdirinya Al-Jamiyatul Wasliyah. Nampaklah gambar Tuhan Syekh Mahmud Yunus. Ahmad Yunus. H.F. Yunus. Yang memberi nama Al-Jamiyatul Wasliyah. Nampak pula lah disitu gambar Syekh Ismail Banda. Nampak disitu gambar Tuhan Syekh Abdurrahman Syihab. Nampak disitu gambar Tuhan Syekh Mahmud Arsad Talib Lubis. Berkumpul ulama-ulama Sumatera Utara. Sumatera Utara ini tanah yang subur. Maka datanglah orang dari berbagai negeri kemari. Semua orang paling lengkap dari mulai atas. Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Pelembang, Bengkulu, Lampung. Yang paling lengkap semua orang ada di Sumatera Utara ini. Dimana ada gula disitu ada? Semud. Semua suku ada disitu. Bukan cuma lokal Indonesia. Datang dari negeri. Untuk yang dari India. Ada kampung keling. Tersinggung orang itu marah. Jadi dirobaskan namanya kampung madras. Tak boleh. Lalu kemudian sampai hari ini masih ada lagi rumah cong api. Makanya saya pernah diwawancarai oleh VOA Amerika. Bagaimana itu tentang orang Islam bisa menjaga keberanai keragaman. Tentang bagaimana orang Islam di Indonesia bisa menjaga. Saya bilang kalian kalau cuma mencari berita melalui internet. Tak bisa banyak isunya. Banyak hoaxnya. Kalau kalian mau tahu bagaimana orang Islam bisa hidup berdampingan dengan non-muslim. Datang kalian ke Medan. Kalian tengok rumah cong api. Kalian tengok kampung madras, kampung keling. Kalian lihat bagaimana keberanai keragaman. Datang kalian buat penelitian. Masih ada rekamannya. Cari di channel Ustaz Abdul Sohman ofisial. Subscribe, like, and share. Setelah kami muliakan Allah SWT. Jadi Sumatera Utara ini tanahnya subur. Tidak hanya mengeluarkan tembakau Delhi. Tapi juga mengeluarkan ulama-ulama. Maka zaman berzaman, zaman berganti. Di masa akan datang saya tetap positif. Dari Medan, dari Sumatera Utara. Akan lahir orang-orang yang berprestasi. Kenapa? Anak-anak inilah penerus kita insya Allah. Jadi tetap semangat. Semangat. Jangan sampai Bapak Ibu kehilangan semangat.